Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Yuskuit One Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Mengenai bagaimana cara untuk Membuat potongan memanjang dan potongan melintang Pada rumah tiba 36 per 60 di AutoCAD Baik teman-teman Teman-teman bisa siapkan dulu dana Terus detail fondasi dan detail kuda-kuda Nanti teman-teman bisa mengikuti dana saya ini Atau dari dana teman-teman masing-masing Kalau dana saya ini, file ini teman-teman bisa Download di deskripsi video yang ada di bawah ini teman-teman Baik teman-teman Kita langsung aja Kita copyin dana Siu enter Tiga kali teman-teman Seperti ini Untuk yang ini Paling kanan teman-teman bisa retet Ro enter teman-teman Ke arah atas begini Kemudian ini bisa di move teman-teman Oke Terus habis itu yang bagian kiri sendiri ini Teman-teman bisa rotate Ro enter Pas kan disini misalkan di tengah-tengah sini teman-teman Rotet ke arah kiri Kayak gini Jadi Ini adalah potongan AA Ini potongan BB Dan ini potongan CC Atau juga bisa dibalik nih teman-teman Ini ditaruh di kiri sendiri Kayak gini Ini kita move Kayak gini teman-teman Lalu langkah selanjutnya adalah Kita ketik tl enter Ini blok garisnya Kita hapus Ini udah hapus semua teman-teman Ini belum Masih nge-lag Ini juga teman-teman Di hapus semua Lalu kita delete Yang bagian bawah teman-teman Kayak gini Ini juga Sekarang kan ini potongan BB Jadi di tr Tr nya gini Blok Enter Di hapus teman-teman Kayak gini Jadi hilang Terlihat yang bagian atasnya gini teman-teman Lalu yang ini kita pakai yang potongan AA Kita stream satu kali enternya Blok Enter lagi Ini kita hapus teman-teman Lalu yang bagian bawah di hapus Baik kalau sudah Teman-teman bisa Klik SL Atau X-Line Vertical enter Untuk membuat dindingnya teman-teman Untuk ini kita hapuskan di sini teman-teman Paling awal ini Satu Dua Terus Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ini paskan di sini terasnya teman-teman Sembilan Sepuluh Segelas Lalu Ini juga bisa untuk pintunya teman-teman Ini juga Jatuh Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan ini Karena Apa Skatnya teman-teman Kemudian Ini satu Dua Kalau Kepencet teman-teman bisa Ulangi lagi Di sebelahnya Baik gini Ini juga Lalu Langkah selanjutnya Ini dihapus tadi teman-teman Ini kan masih Garisnya ini Belum garis yang tebal Jadi Kita rubah menjadi garis utama Atau garis yang tebal Ini juga Dilubah menjadi layarnya Garis utama Kita klik SL Horizontal Seperti ini teman-teman Kurang lebih Di sini Lalu Di offset teman-teman Untuk Sloughnya itu 200 tingginya Atau 20 cm Kemudian Enter dua kali Kita inputkan 3500 Untuk tinggi Dindingnya Apa Dindingnya Ke atas begini Dari yang paling bawah Teman-teman Kemudian Enter lagi 200 Untuk balok Ke bawah Kayak gini Kalau sudah Teman-teman bisa Trim TL Enter Block Block Begini Ini dihapus Ini dihapus Jadi Modelnya Kayak gini Teman-teman Kemudian Teman-teman bisa Memulai Dengan cara Oh iya Untuk ininya kan Offset Ini Terasnya Minul kemenol lima Jadi Kita offset Ke atas Begini 15 cm Teman-teman 150 Millimeter Dekat gini Lalu Kita akan TR TR Enter Satu kali Ini Block Ini Ini di Block Ini di Block Di Block Ini juga Di Block Teman-teman Ini Yang Terasnya Teman-teman Di Block Ini Dan Ya Ini aja Teman-teman Kita Enter Lalu Ini Dihapus Ini Slough Ini dihapus Ini teras Dan ini teras Kayak gini teman-teman Lalu Kita Ketik TR lagi Teman-teman TR Di Block Semua Gak apa-apa Teman-teman Enter Kita Hapus Yang ini 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 adalah Slough Beserta Lantainya Teman-teman Jadi kayak gini Lalu Kita TR lagi Teman-teman Ujung ini Ketemu Ujung sini Enter Ini dihapus Ini dihapus Lalu Teman-teman Bisa U lagi Upset Dari bawah Sini Ke atas Kurang lebih Menjadi 1750 Atau 175 cm Kita TR Di ujung Sini Sama ujung Sini Teman-teman Kita Hapus Lalu Kita TR Lantain Dua Kali Kayak gini Ini juga Teman-teman Oh iya Untuk ininya Kita Offset lagi 150 Untuk Baloknya Balok Dari Ininya Apa Pagernya Kita TR Lantain Dua Kali Langkah Selanjutnya Kita Offset Teman-teman Offset Ke atas Ini 2150 Untuk Pintunya Tingginya Atau 2,15 cm Kayak gini Kita Offset Juga Dari Ini Lantai Teman-teman Ini Lantai Yang kedua Ini Ke atas Sejauh Kurang lebih 40 cm Atau 400 mm Untuk Tinggi Dari Sini Ke jendela Teman-teman Kita TR Enter Ini Paskan Disini Bisa Enter Kayak gini Lalu Ini Juga Block Block Enter Hapus 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 Lalu Kita Bisa TR Enter 1 2 Hapus Enter Hapus Hapus Kayak gini Teman-teman Ini Juga TR Enter 2 Kali Kemudian Kita Langsung Saja Ke Ini Untuk Yang jendela Di Sebelah Kiri Nanti Bisa Di Rotate Dari Jendela Yang Sebelah Kanan Atau Pintunya Juga Teman-teman Nanti Kita Offset Dulu 1,5 cm Ke Arah Dalam Kayak Gini Lalu Ini Juga Teman-teman Untuk Restorannya Ini Juga Kemudian Kita TR Enter 1 Kali Ini Di Hapus Di Hapus Kemudian Ini Enter Enter 2 Kali Teman-teman Langsung Aja Ini Juga Enter 2 Kali Untuk Untuk Plaster Plaster Kita Rubah Menjadi Garis Garis Pentamping Teman-teman Garis Pentamping Kemudian Kita Offset Ke Bawah Ini Tebal Pusennya 50 20 Millimeter Kebawah Kayak Gini Lalu Tebal Daun Jendelanya Kurang lebih 40 Centi Kita Offset Ke Arah Dalam Kayak Gini Kita Enter Lagi Kita Offset 10 Kesini Dan Kesini Oh Ya Apa Untuk Ininya Teman-teman Bisa Rubah Ma Enter Layarnya Seperti Ini Teman-teman Kita Langsung Saja Ketik Tr Enter 2 Kali Ini Dihapus Ini Dihapus Dihapus Teman-teman Bisa Lihat Kacanya Teman-teman Ini Jadinya Kayak Gini Teman-teman Untuk Jendelanya Ini Dihapus 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 Lalu Kita Akan Memulai Dengan Ini Untuk Kacanya Jadi kita Offset Teman-teman Untuk Yang Ini Kurang lebih Kita Buat 15 Centi Teman-teman Ke Atas Ini Untuk Ininya Terus Kita Kasih Simbol Kaca Atau Garis Saja Teman-teman Baga Gini TMA Kemudian Teman-teman Bisa Offset Lagi 20 Untuk 20 Centi Untuk Apa Untuk Traslamnya Teman-teman Kita TR Enter Dua Kali Ini Langsung Langsung Aja Teman-teman Bisa Diblok Kayak Gini Teman-teman Ini Dihapus Tak Apa Teman-teman Ini Diblok Aja Kita MA Kita MI Kita Tarik Ke Atas Gini Jadi Kayak Gini Teman-teman Jendelanya Udah Kita Buat Pintu Kita Offset Ke Arah Dalam Yang Atas Ini Untuk Kusennya 50 Kayak Gini Kita Buat Yang Arah Ini Aja Teman-teman Yang Bagian Kanan Yang Bagian Kiri Tinggal Di Mirror Ini Kita Dream Enter Kita Hapus Ini Ini Juga Block Dream Enter Kita Hapus Ini Hapus Kita Offset Ke Sebelum Di Offset Ininya Di Rubah Dulu Layarnya Menjadi Garis Pendamping Karena Desainnya Pintu Kita Offset Ke Arah Bawah 10 10 10 Yang Bawah Kita Buat 15 Kita Dream Dulu Kayak Gini Dream Enter Enter Hapus Hapus Lalu Ini Juga Enter Dua Kali Teman Teman Atau Dream Kita MA Teman Teman Kayak Gini Lalu Teman Teman Bisa Desain Saya Buat Lalu Kita Offset Ke Ke Arah Dalam Kurang Lebih 25 Yang Tengah Tengah Ini Dihapus Teman Teman Kita Tengah Ma Kita Dream Enter Kayak Gini Teman Teman Kita Re C Kita Offset Ke Arah Dalam Kurang Lebih 40 Terus 10 Untuk Desain Teman Teman Kita Hapus Tadi Enter Kita MA Buka Gini Kita L Enter Ini Kita MA Dulu Supaya Jadisnya Sama Ini Kita Mirror Lampi Enter Ini Juga Kita Block Kita Lalu Kita Akan Copy Ininya Teman Teman Kita Copy Ke sini Ke bawah Satu Ke kiri Dan ke kiri Atas Kayak Gini Lalu Untuk pegangannya Teman Teman Bisa Buat L Enter Atau Rectangle Aja Kurang Lebih Kita Buat Yang Bentuknya Kayak Tabung Teman Teman Ceklannya Itu Atau Pegangannya Kita Buat Misalkan 25 Millimeter Tab 30 Centi Atau 2,5 Centi Kali 30 Centi Ini Kita Move Ke Atas Kiri 37,5 Supaya Di Tengah Tengah Kita Ma Oke Ini Sudah Jadi Teman 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 Tinggal Ini Block Kayak Gini Kayak Gini Teman Teman Bisa Di Block Kita Mi Teman Teman Mirror Ke Atas Kiri Kita Atakan Ke Atas Jadi Seperti Ini Jadinya Lalu Kita Akan Memulai Dengan Membuat Fondasi Teman Teman Bisa Buat L Enter Lebar Fondasi Bagian Bawah 1 Meter Kita Outset Ke Atas Untuk Ininya Pasir Uruknya 10 Centi Untuk Waktu Kosongnya 15 Centi Lalu Kita Enter Lagi 80 Centi Untuk Tinggi Fondasi Batu Kalinya Teman Teman Seperti Ini Teman Teman Lalu Kita Ketik L Enter Paskan Di Midpoint Kita Outset Ke Aral Kanan 125 Millimeter Ini Untuk Bagian Atas Kita Dream Terus Outset Lagi Teman Teman Dari Midpoint 400 Untuk Yang Fondasi Bagian Bawah Atau Ini Kan Bentuknya Trapezium Nah Delete Teman Teman Ini Juga Delete Teman Teman Untuk Ininya Bisa DL Aja Begini Nanti Ketik C Atau Jumper Spoil Nyambung Kayak Gini Ini DL Ini Kemiringannya Saya Pakai 1 Banding 5 Jadi 1 Meter Ininya 20 C C Kayak Gini Ini Nanti Di Hapus Teman Teman Ini Kita Terima Aja Kita Mirror Enter Kita Extend Ini Kita Buat Garis Seperti Ini Untuk Garis Bandunya Kita Move Dulu Garis Bandunya Dihapus Teman Teman Sama Garis Ininya Dihapus Ini Kita Copy 1 Untuk Yang Bagian Kiri Teman Teman Bisa Ketik L Enter Lebarnya 800 Dulu Offset Keatas 100 Terus Terus 150 Teman Teman Terus 800 Kemudian Kita L Kayak Gini Teman Teman L Kita Offset Ke Arah Kanan 20 Terus 400 Millimeter Kayak Gini Lalu Kita L Kayak Gini Kita Delete Teman Teman Ini Kita Tutup Kayak Gini Lalu Kita Bisa Hapus Sininya Teman Teman Kita Move Dulu Untuk Kusini Kan Jadi 800 Per 5 Kurang Lebih 15 Teman Teman Kita Tutup Kayak Gini Teman Teman Ini Kita Hapus Garis Bantunya Kita Tepik EX Enter Dua Kali Kemudian Kita Akan Klik SPL Atau Spline Untuk Membuat Batu Kosong Teman Teman Bisa Kayak Gini Teman Teman Supaya Lebih Nyata Gitu Teman Teman Tampilannya Ini Kita Kita Copy Teman Teman Kita Copy Co Enter Ya 75 Teman Teman Caranya Kita Copy Langsung Misalkan Saya Pakai Yang Disini Teman Teman Yang Disini Langsung Kalau Mau Ngopi Banyak Teman Teman Bisa Ini Pas Kan Disini Tadi Ini Kita Delete Kemudian Yang Ini Kita Copy Teman Teman Kita Copy Pas Disini Ya Ini Bisa Di Move Kurang Habis Segini Yang Bagian Intinya Kita Claim Enter Kita Hapus Kita Copy Teman Teman Langsung Di Block Kayak Gini Yang Ini Kita Shift Supaya Tidak Kadut Atau Kita Ikut Kita Co Enter Oh Ya Ini Tadi Kan Belum Masa Kita Co Lagi Kita Co Enter Kita Save Dulu Teman Teman Selanjutnya Teman 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 Bisa Offset Dulu Ininya Untuk Lanjanya Kita Gunakan 10 Millimeter Atau Satu Centi Untuk Kurang Lebih Tebel Keramiknya Teman Teman Oh Ya Untuk Yang Diteras Ini Kan Tidak Memotong Jadi Yang Diteras Tidak Pakai Kita Offset Dulu Ke Bawah Lagi 25 Entar Atau 2,5 Centi Kayak Gini 2 kali Entar 2 kali 10 cm Untuk Tebal Pasir Turuknya Teman Teman Lalu Kita Ketik TR Ini Dihapus Entar 2 kali Ini Dihapus Dan Ini Dihapus Untuk Untuk Kemudian Ininya Kita Rubah Menjadi Yang Di Tengah Tengah Sini Kita Rubah Untuk Menjadi Garis Pendamping Lalu Kita Klik Ini Properties Ini Teman Teman Menu By Layer Kita Rubah Menjadi Order Kita Klik Order Kita Loot Kita Pilih Betting Kita Oke Lalu Kita Oke Dua Gadis Ini Teman Teman Kita Control Satu Atau Properties And Tap Kita Ubah Menjadi Betting Kita Gunakan Misalkan 30 Kurang Besar 52 Atau 54 Atau Kalau Sudah Teman Teman Bisa Ini Offset Ke Atas 5 Senti Untuk Ininya Carportnya Karena Kita Motongnya Di Carport Lalu Kita Ini Kita Offset Ke Bawah Tebel Kita Pakai Disini Pakai Misalkan Puffing Jadi Tebelnya 60 Untuk Puffingnya Teman 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 Bisa Ketik Te Enter Untuk Ininya Fondasinya Ini Kita Trim Enter Ini Dihapus Kayak Gini Teman Teman Lalu Offset 50 Untuk Kudukan Pasirnya Dan Kita Offset 100 Untuk Siltunya Teman Teman Kita Ketik Te Enter Kita Block Kita Hapus Kayak Gini Lalu Kita Ketik Ex Enter Kemudian Ininya Kita Tr Enter Lalu Teman Teman Bisa Tr Juga Ini Kita Akan Memulai Dengan Ketik H Enter Kita Hedge Yang Bagian Ini Pasir Urupnya Teman Teman Pasir Urup Fondasi Kita Enter Enter Kita Tr Ininya Kita H Lagi Kita Pakai Yang Ini Kita Pakai Yang Arisan Untuk Bas Serulunya Ininya Kita Ruben Menjadi 100 100 Terlalu Besar Kita Gunakan 20 Kurang Lebih Segini Teman Teman Kita Enter Kita Hema Hasilnya Ini Kita Ruben Layarnya Menjadi Garis Pendamping Kemudian Kita Akan Ketik Untuk Sertunya Kita Gunakan Sama Arisan Tadi Teman Teman Kita Ewa Lalu Kita Ketika Enter Untuk Kolomnya Sekarang Teman Teman Untuk Balok Sama Sertunya Kita Rubah Menjadi R Cons Kalau Terlalu Besar Kita Punakan 15 Ini 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 Untuk Pasinya Cukai Teman Teman Kita Enter Lalu Kita Subray Layarnya Menjadi Karis Pendamping Kemudian Untuk Ininya Kita Gunakan Outset Balok 150 Kita Ketika TRM Tarung Kita Ketika Hal Lagi Teman Teman TMA Kemudian Kita Akan Masuk Kemudian Halabi Kita Hedge Minya Kita Rubah Menjadi Level Level Kita Gunakan Kurang Lebih 400 Terus Salah Ini Kita Escape Kita Rubah Menjadi Tadi Garis Pendamping Atau Kita Rubah Dulu Garis Pendamping Ini Kemudian Kita TR Yang Tergol Kali Teman Teman Kita Hapus Karena Ini Juga Urukan Tanah Teman Teman 1 2 3 4 5 Dirupa Menjadi Ini Teman Teman NC 31 Untuk Sekalanya Bisa Digunakan Misalkan 6 400 Ininya 45 Teman Teman Jadi Kalau 0 Kan Miring 45 Lurus Atau Vertical Kita Enter Lalu Teman Teman Bisa Ini Ketik H Dulu Untuk Ininya Trash Ramp Nya Kita Pakai Yang 0 Sudutnya Yang Ini NC 37 Kalau Terlalu Besar Kita Gunakan 450 Tental Lalu Halaki Teman Teman Untuk Dinding Biasanya Teman Teman Untuk NC 32 Ini Yang On-Lake Teman Teman Kemudian Teman Teman Bisa Ini Dream Dulu Kita Dream Kita Dream Lalu Kita Ketik Air Auto Regen Kita Buat Atapnya Teman Teman Kita Offset Ke Arah Atas Ini Tebal Dari Kayunya 160 120 Moana Offset 120 Kita L Kayak Gini Teman Teman Ini Kita Move Ke Arah Kiri 100 100 Ke Arah Kiri 100 Ini Kita Rubah Menjadi Garis Utama Ini Suka Kalau Sudah Kita Mi Mirror Kita Ketik Extend Kita Gunakan L Enter Ke Atas Kayak Gini Dari Sini Aja Yang Bawah Kita Ketik L Enter Untuk Garis Bantunya Ini Kita Gunakan 4000 Adalah Jarak Kita Cep 30 Adalah Sudut Jadi Kayak Gini Kita Cek Lagi Sudut Ya 30 Kita Tep Enter 2 Kali Ini Teman Teman Bisa Offset Ke Bawah 120 Karena Menggunakan Kayu Berukuran 8 Per 12 Kemudian Kita Gunakan Rec Teman Atau Rectangle Dengan Ukuran 8 12 120 Tab 80 Kayak Ini Kita Move Teman Teman Lepaskan Disini Dulu Teman Teman Kita Move Ke Atas 100 Lalu Kita Penangkat Garis Bantunya Kayak Gini Teman Teman Ini Di Ini Bisa Di Hapus Garis Bantunya Kita Ketik TR Enter 2 Kali L L L Biasa Kita R Enter 2 Kali Lalu Ini Kalau Sudah Teman Teman Bisa Ketik Offset Ke Kiri 60 Teman Teman Atau 6 cm Kanan Juga 6 cm Teman Teman Bisa Ketik L Enter 20 Lalu Kita DR Enter 2x Hapus Ini Langsung Gini Hapus Kita Trim Dulu Teman Teman DR Enter Begini Lalu Yang Bagian Kanan Ini Di Hapus Teman Teman Tinggal Yang Bagian Kiri Kita Block Kita MI Atau Mirror Dibaskan 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 Teman Teman Seperti Gini Teman Teman Lalu Kalau Sudah Teman Teman Bisa Buat Ini Coding Tetap Bisa Dicopy Dari Ini Tadi Teman Teman Ini Kita Move Dulu Di Tengah Tengah Sini We Point Kita Rotate Pada Atas Seperti Gini Sesuai Demani Ini Teman Teman Ini Kita Move Teman Teman 10 Kita Buat Seperti Gini Teman Teman Tuk 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 Ini Nya 230 Terus Buat Garis Disini Ya 60 Teman Teman Kita Move Ke Sini Teman Teman Lalu Kita Move Nya Itu Dipaskan Disini Supaya Lebih Mudah Ke Atas Kayak Gini Lalu Ininya Kita 40 Teman Teman Kita Move Ke Atas Dulu Kita Gunakan Ke Bawah Kita Tarakan Ke Bawah 20 Kita L Enter Jadi Garis Barunya Dihapus Teman Teman Offset Ke Era Sini Paskan Sini Jadi Kayak Gini Teman Teman Kita Peti Ex Dulu Atau Extend Supaya Nyambung Garisnya Kalau Sudah Teman Teman Bisa Ini Copy Yang Tadi Kita Co Kita Rotate Menjadi Vertical Kita M Teman Teman Di Tengah Tengah Sini Teman Teman Lalu Kita Offset Ke Atas Ini 5 Per 7 Untuk Usuknya Kita Gunakan 70 Untuk Tinggi Usuknya Kita Ketik Ex Enter 2 Kali Ininya Teman Teman Bisa Move Ke Arah Bawah Kurang Lebih Kayak Gini Agak Ke Atas Sedikit Kurang Lebih 10 Disini L M Kita Move Ke Sini Teman Teman Lalu Kita Delete Kalau Sudah Ini Kita Trim Block Hapus Ini Kita Trim 2 Kali Hapus Ini Dampus Teru Teman Teman Ini Kita Block Aja Kita Mirror Ke Arah Bawah Teman Teman Kita Atrim Enter 2 Kali Untuk Yang Ini Bisa DTR Enter Ini Di Hapus Kita Gunakan Router Router Itu Tingginya 20 Atau 200 Samping Kalan Kiri 10 10 Atau 2 Sentimeter Totalnya Kita Block Ini Teman Teman Kita DTR Enter Terus Kayak Gini Kita TL Teman Teman Kita Buat Kalis Bantunya Teman 120 Sentimeter Ini Kita Block Kita Amur Ke Sini Pasukan Midpoint Teman Teman Kita Delete Teman Teman Ini Bisa Terus Lagi Lalu Kita Akan Copy Teman Teman Enter 120 Kalau Sudah Teman Teman Bisa Mirror MI Enter Lepaskan Dimit Point Lalu Kita Akan Membuat Yang Ini Teman Teman Yang Bagian Bawah Kita Gunakan Toxet 120 Teman Teman Yang Ini Ke Atas Kemudian Ini Kita Offset Ke Kanan 80 Kita TR Block Semua Ini Teman Teman Lampus 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 Ini Kita Gunakan Garis Bantu Teman Teman Supaya Enak Mempermudah Kita Remove Kayak Ini Kita Move Teman Teman Lalu Kita Gunakan L Enter 200 Kayak Sini Kita Mirror Teman Teman TTR Kayak Gini TR Enter Lalu Lalu Yang Ini Teman Teman Bisa TR Enter Ini Di Hapus Teman Teman Bisa Yan Tentu 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 Keputus Misalkan Levelnya Ini 2400 Jadi Tentu 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 Kalau Gini Teman Teman bisa mirror, nanti delete ini dihapus teman-teman, kita offset ke arah dalam 20 ini juga 20 enter 2 kali 150 ini ini gersiak gini, 20 ini, ini sempat teman-teman ini teman-teman dihapus kita trim teman-teman oh iya, untuk ininya teman-teman bisa langsung aja mirror, kayak gini ini juga lalu kita trim beberapa bagian kita trim teman-teman ini kan gersiak double teman-teman bisa hapus jadi kita ketik XL vertical kita offset ke kiri 80 cm kita ketik EX enter 1 kali block hapus lalu kita L enter ke kiri ke kiri teman-teman yang sebelah kanan dihapus dulu gak apa-apa teman-teman menyesuaikan ini juga dihapus gak apa-apa ini juga kita ketik kita ketik TR lanteng 2 kali nanti teman-teman bisa TR lanteng 1 kali REC 3050 kayak gini kita move dulu gak apa-apa teman-teman misalkan ditaruh di midpoint kita rotate teman-teman kayak gini yang rotate nya teman-teman kita move kayak gini disini misalkan oh iya untuk ininya kita offset dulu teman-teman kita gunakan misalkan ukuran 20 per 2 atau 2 kali 20 cm kita copy ke bawah panjangnya 20 kita EX enter 2 kali kayak gini kemudian teman-teman bisa copy untuk jarak gantengnya kurang lebih pakai yang 26 kita pakai yang 250 jadi kita move ke disini tadi kan 260 jadi kurangi 10 lalu kita ketik L enter genteng kurang lebih seperti ini teman-teman nanti kita offset tepul genteng misalkan kita buat 1,5 cm ini juga 1,5 cm ini kita move teman-teman kita transfer kurang lebih kayak gini teman-teman lalu ini kita rotate dulu rotate 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 ini kurang lebih segini ini bisa disesuaikan teman-teman ini kita copy teman-teman teman-teman kurang lebih segini teman-teman ini kita copy teman-teman paskan di ujung atas ini teman-teman kita copy ke arah bawah kita save dulu selanjutnya teman-teman bisa copy lagi ininya kita bisa langsung copy segini aja beberapa kita copy kita copy paskan di ujung sini teman-teman 1 2 3 4 jadi kurang lebih segini teman-teman yang ini teman-teman bisa move ini kita rotate teman-teman ini jangan lupa teman-teman ini kalau ini diubah menjadi ini klik 1 kali aja lo enter kayak gini kemudian kita akan mirror teman-teman mirror yang bagian kanan kalau gitu kita akan mirror kayak gini teman-teman 1 kayak gini teman-teman kayak gini teman-teman ini juga dan ini 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 juga bisa di copy teman-teman lalu kita ketik mi teman-teman mi enter kemudian kita akan buat ujung lebarnya kurang lebih 25 cm untuk atasnya kurang lebih 8 cm teman-teman teman-teman kita si u lalu kita ketik circle kita move teman-teman lihat kita ketik dan kita set set teman-teman kurang lebih segini teman-teman kalau kurang ke bawah ya kurang lebih kayak gini kayak gini kita offset ke bawah 1,5 cm teman-teman l htr enter ke bawah kita move teman-teman ini bisa kita move ke atas tmp teman-teman kita h kita mk yang di bottom itu teman-teman kemudian kalau sudah teman-teman bisa ini bisa ke tampak atau ke potongan AA dulu untuk potongan AA teman-teman bisa copy ininya fondasinya kita shift ininya supaya enggak ikut yang kepotong seperti ini jadi teman-teman bisa copy lenter nah sebelah kiri teman-teman bisa buat lenter di potongan AA dulu juga bisa disini nah sebelah kiri ini kita ketik lenter lebarnya 900 kita M kebawah kita offset ke atas 100 untuk ininya masih buruknya 150 untuk batu kosongnya dan 80 untuk mana masih batu kalinya kita ketik lenter kayak gini kita offset ke kanan 200 kemudian 600 lenter lalu kita ketik lenter teman-teman seperti ini ini kita hapus lalu 900 itu sepert limanya kurang lebih adalah kita ketik kita ketik move kemudian kemudian kita akan mirror ininya teman-teman mp enter kurang tengah berarti paskan disini aja lalu kita akan copy ininya teman-teman jadi tadi untuk batu kosongnya kita copy taruh sini aja ini bisa di move teman-teman seperti ini lalu yang paling kanan kita trim kemudian kita akan ini block shift yang bagian ganti disini kita mirror teman-teman kita ulang lagi kita mirror pas continue point seperti ini kemudian kita akan ketik enter 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 lagi kita ma kita ma lagi teman-teman selanjutnya teman-teman bisa ini bisa ketik offset ke bawah ininya adalah tebelnya 10mm untuk lantainya kemudian offset lagi 25mm dari yang kedua ini offset lagi 10cm untuk basit ruluknya teman-teman lalu ini kan garis pembatas teman-teman jadi teman-teman bisa ketik tr enter 1x paskan di lantainya enter hapus lalu enter 2x ini dihapus teman-teman 1 2 3 kayak gini kemudian untuk ininya kita offset 2100 untuk ininya pembatasnya kita block tr enter kayak gini jadinya tr enter 2x 1 hapus ini juga dihapus teman-teman dan ini lalu teman-teman bisa hapus ininya untuk galian tanahnya kemudian kemudian teman-teman bisa offset ke atas untuk trust ramnya untuk trust ramnya 200 kita petik gini tr block semua enter teman-teman teman-teman ini kita offset ke arah dalam 15mm untuk persteran dindingnya kita tr untuk 2x kita hapus yang di bagian balok sama di kolom ini kita ubah menjadi garis pendamping teman-teman lalu kita ketik co atau copy paskan di trust ramnya teman-teman ini belum pas disini ini dan ini kemudian teman-teman bisa ketik ha enter untuk bagian tanahnya di has seperti ini dulu aja teman-teman nanti bisa di ma seperti di gambar yang potongan memanjang kita ma lalu ini kita ma juga teman-teman untuk tapak peternya kemudian kemudian garis ini copy saya copy ini kita move ke arah atas teman-teman 50 50 jadi untuk yang bagian kanan itu adalah elevasinya 4 meter kemudian untuk yang ini kita mirror teman-teman M ini enter teruskan tengah-tengah teman-teman kita dx enter atau bisa ini ch transfer kita trim untuk ini teman-teman teman-teman bisa ini aja ini di block dx enter ini kita dx dua kali teruskan tr enter ini hapus enter dua kali yang begininya lalu ini juga teman-teman paskan disini kesini enter ini enter dua kali kemudian ini dihapus teman-teman lalu kita copy dulu ininya ke arah bawah kita hapus beberapa lalu dihapus k m selamat menikmati 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 kemudian ini teman-teman bisa copy selamat menikmati 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 pintunya saya samakan dengan pintu yang ada di kamar tidur teman-teman jadi saya copy aja, untuk pintunya ini kan menghadap ke arah kanan jadi saya taruh sini jadi kelihatannya seperti ini teman-teman ini ada lubangnya atau pematasnya terus ini terlihat pintunya kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa ini yang ditampak atau potongan BB teman-teman bisa langsung shift ininya kita co untuk ininya teman-teman bisa langsung shift dulu seperti ini teman-teman lalu ininya kan garis pembatas terus kemudian ada ini apa jadi kita copy aja yang bagian ini teman-teman kita copy kalau mau membuat potongan harus sejajar teman-teman garisnya supaya kalau copy lebih mudah ini saya sejajarkan garisnya kita ketik tr enter dua kali lalu ini kita enter yang disini kan potongan BB teman-teman potongan BB kan ada di sebelah sini jadi yang ikut lebih tinggi adalah yang bagian kanan jadi yang disini kan kebaliannya jadi yang lebih tinggi adalah bagian kiri kita copy kita copy ininya ke arah atas kita copy 500 lalu kita ke tex enter satu kali terus enter lagi kita block kita trim ini kita hapus kita tr enter dua kali seperti ini teman-teman lalu untuk plafonnya plafonnya saya gunakan elevasinya adalah offset tiga meter teman-teman dari muka lantai seperti ini teman-teman ini kita trim ini block dulu terus trim ini block dulu lalu trim ini block dulu lakonnya seperti ini kemudian lalu ini juga offset approximately itu yang itu yang juga lalu 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 se kemudian untuk kita offset dulu teman-teman tadi kan udah di udah sama seperti ini tinggal teman-teman copy aja bisa ini juga kita copy lepaskan disini teman-teman di ujung sloof oh iya ini teman-teman tadi belum di offset offset dulu 10 cm yang ini bisa di albiasa masuk pasangan bisa di record ini ring kita enter kayak gini jadi langsung cepet double jadi teman-teman bisa buat XL file detail begini aja teman-teman ini kan jendela kita TR enter dua kali ini dihapus teman-teman untuk jendelanya elevasinya kita samakan yang ada disini tadi teman-teman jadi yang kelihatan dari talam itu gini dihapus teman-teman dihapus teman-teman langsung saja kita ini yang ter sendiri gak pake teman-teman TTR enter block semua ini ini juga kayak gini jadinya teman-teman yang pakean bawah sendiri belum jadi ini kita extend lagi ke bawah kita ketik TR nanti satu dua hapus hapus lalu TR dan dua kali kali ini ini adalah kusennya lalu yang dalam teman-teman bisa ubah garisnya menjadi garis pendamping lalu kita offset 150 cm kayak gini kalau ininya terlalu besar teman-teman bisa merubah disini juga teman-teman ini kan terlalu lebar bisa di yang awalnya tadi 150 totalnya bisa digunakan move 70 aja jadi 80 ini juga yang atas seperti itu kita move 70 berarti 80 nah ini tinggal di mirror aja lihat aja kita move bisa di move bisa di mirror tapi cepat di move lebih cepat kalau di move kemudian kita akan offset ke dalam 80 80 itu bagian luar kalau tadi dalam kelihatannya 70 ini kita MA 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 terlalu hapus 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 teman-teman lalu ya kautian pintunya teman-teman bisa stand Seperti ini, kita trim dulu untuk desain pintunya, ini kan lebarnya jadi kita samakan sama yang ini teman-teman desainnya kurang lebih sama dengan yang ini ini kita copy teman-teman seperti ini jadi yang bagian kiri kan tertutup pintu jadi gak ikut dihapus aja teman-teman oh iya kalau yang masih ada ini di trim dulu teman-teman yang ini aja dihapus kemudian teman-teman bisa kita klikました 1 kali 2 kali ini dihapus teman-teman ini juga yang bagian atas lalu ini dihapus delete kemudian kita akan masuk ke sini menu ini kita copy langsung semua ini juga bisa di copy kalau sudah teman-teman ketik co rental oke kita cek dulu teman-teman oh iya yang bagian ini belum dikasih teman-teman kita co aja dulu ke sini ke sini kemudian yang ini tadi teman-teman bisa hapus lalu kita akan copy teman-teman yang bagian ininya yang dipotongan memanjang ke atas ini seperti ini lalu di move kalau sudah di move kurang lebih kita lebihkan 10 cm lalu kita ketik enter seperti ini seperti ini teman-teman ini adalah dingin bagian sananya kemudian teman-teman bisa ketik sl disini saya akan menggunakan ini dulu untuk gaulnya gaulnya ini kita offset ke bawah kita extend teman-teman extend nya yang untuk bagian ini sampai sini yang bagian lebih rendah sampai sini yang bagian ini yang bagian lebih tinggi sampai atasnya lagi sampai atasnya lagi ini sampai atasnya lagi lalu kalau sudah teman-teman bisa trim block semua dulu tr enter ini dihapus seperti ini teman-teman jadi seperti ini teman-teman kalau sudah teman-teman kalau sudah menuju bagian atas ini kita offset ke bawah balaknya 20 ke bawahnya iya ini dihapus aja 20 ke bawah lalu kita trim teman-teman selamat menikmati trim tasak dulu kita coba teman teman di dream terus enter dua kali supaya mengulangi perintah dream sebelumnya peti ini sln 3 1 2 kemudian teman teman bisa ketik trim enter 1 2 3 4 5 ini kita trim semua ini kita hapus teman teman ini juga teman teman untuk yang bagian kiri ini teman teman bisa move ke arah atas karena elevasinya beda 500 atau 50 kemudian untuk yang ininya teman teman bisa menyesuaikan sl horizontal untuk yang dindingnya ini yang bagian ini bisa di move lebih ke bawah m enter seperti ini kalau kita delete kita enter dua kali ini ini juga teman teman ini kita ketik save dulu lalu kita akan ketik l enter kurang lebih seperti ini kita offset ke arah kanan 50 untuk over stacknya teman teman atau ini teman teman yang ini lebih ke arah kiri 50 atau ke arah kanan lalu kita akan ketik sl lagi sl horizontal kita cek dulu jadi yang di itu kan kalau ini lebih berlebar seperti ini teman teman data light kita terim enter dua kali ini juga di drill ketik tr enter lepaskan disini garis paling kiri teman teman ini di hapus semua lalu kita akan oh ya untuk yang ini teman teman bisa extend ini kita tr enter satu kali di block kemudian enter lagi lalu teman teman bisa ketik l enter teman teman bisa dipaskan di midpointnya dulu midpointnya disini arahkan ke arah atas ini adalah pusuk 5 per 7 jadi kalau 7 itu adalah ini ya tingginya tingginya lebarnya adalah 5 cm jadi kita offset 50 mm jadi kita move ke arah kiri 25 tadi kan ke arah kanan kemudian kita akan copy jaraknya adalah 40 400 400 kemudian ini lalu yang sebagi kita mirror aja teman teman mp aja ke arah atas ini lepaskan di midpoint enter jangan lupa untuk di save kemudian untuk yang sebelah kanan ini teman teman bisa seperti tr rental di block kemudian hapus lalu kita akan l enter disini teman teman disini lepaskan disini di midpoint teman teman bisa offset 50 ke kanan kemudian teman teman bisa move ke arah kiri 25 supaya di tengah tengah teman teman kemudian kita copy teman teman 40 cm 80 cm kemudian copy lagi yang sebelah kanan kita mirror enter lepaskan di midpoint lalu teman teman bisa ketik tr enter 2 kali ini ini dihapus teman teman karena posisi usuk di atas holding kemudian 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 selamat menikmati ini dihapus semua teman-teman lalu teman-teman bisa membuat ini tadi buat garis tengah tangannya tadi disini kan itu buat garis yang untuk kuda-kutanya ini kita offset untuk kuda-kutanya kan 8 x 12 jadi 40 ke arah kanan 40 ke arah kiri lalu yang di trim itu adalah kuda-kutanya jadi kita trim kayak gini sebelum di trim teman-teman bisa copy dulu di tengah-tengahnya sini teman-teman di yang bawah ini jadi tengah-tengahnya antara sini yang ini dihapus untuk garis pantunya ini adalah kutakutannya terletak di bawah kording seperti ini itu lalu ini juga teman-teman lalu ini juga teman-teman kita save dulu untuk yang rang ini kan garisnya banyak teman-teman jadi gak usah dipakai teman-teman bisa mirror untuk yang bangunannya ini ke kiri kayak gini kemudian ininya kita SL enter untuk yang garis ini lebih pendek jadi di move sedangkan ini lebih tinggi di move ke arah atas kalau sudah teman-teman menghapus garis pantunya lalu kita trim enter dua kali ini kita extend enter dua kali lalu teman-teman bisa copy untuk tangka atapnya tadi seperti ini kita co enter paskan di ujung sebelah kiri seperti ini teman-teman lalu langkah selanjutnya adalah ini bisa dihapus untuk ini sudah selesai seperti ini ini juga sudah selesai seperti ini kemudian kita akan kasih garis dimensinya teman-teman kita bisa pakai DLI enter kita MA teman-teman MA sama garis atau dimensi yang ada di ini di DNA kita di CO dimensi continue seperti ini teman-teman kemudian ini juga DLI 600 jualannya kita DCO kita copy teman-teman kita copy nah disini kita MA mental lalu teman-teman bisa buat SL horizontal untuk elevasinya elevasinya pakai ini kemudian elevasi elevasi ketinggian ini apa dinding terus elevasi ketinggian atap atap saya pakai yang ini atap saya pakai yang ini teman-teman yang ini diambut saja lalu teman-teman bisa ketik L enter di paskan disini aja dulu kita M ke arah kiri kurang lebih ya 750 kita offset ke arah kiri kurang lebih 750 kita tr enter ini kita hapus teman-teman lalu teman-teman bisa tr ini di block di hapus kalau misalkan gak bisa di hapus teman-teman bisa pakai garis bantu tr enter di hapus lalu di hapus gantris bantunya kemudian ini untuk elevasi dindingnya kita trim teman-teman teman-teman tepaskan sini aja supaya gak topol garisnya ini paskan disini elevasi apa pakernya lalu elevasi jadi fondasinya kemudian teman-teman bisa buat pakai garis dimensi ctrl 1 atau properties ctrl 1 itu teman-teman kita pakai garis yang desktop atau garis putus-putus kita pakai misalkan 10 enter terlalu kecil pakai 200 terlalu kecil ya 400 teman-teman sudah cukup kalau habis ini teman-teman bisa copy sebelum di copy teman-teman buat ini dulu aja keterangan elevasi ini bisa saya mirror ini masih lag mtext bisa ketik mtext ini mt ini ini adalah min 0 saya cek dulu teman-teman untuk 0 0 nya teman-teman juga bisa buat garis ini elevasi data co dari yang sini teman-teman ke yang 0 0 kemudian ini kalau dari 0 0 adalah minus 1250 text enter minus 1250 kayak gini titul dulu saya cek ukurannya seberapa 300 ini jadi kita samakan upload 2 kali ganti menjadi 300 kita ke atas ini teman-teman kita ganti menjadi keterangan kalau ininya kurang besar teman-teman bisa SC 2 kali sepertinya ini kurang lebih seperti ini min 1 pama 25 1 pama 25 kalau kita move ini kita copy teman-teman kalau ini menumpu bisa copy dari sini aja supaya pemuda ini 1 kalau menumpu seperti ini biarkan aja teman-teman biarkan dulu ini ini kan min 0,20 jadi ini kita move aja ke arah kiri teman-teman kurang lebih segini 900 terus kita extend ini kita tarik ke kiri 250 ini adalah min 0,2 20 lalu ini adalah plus 0,00 untuk plus minusnya teman-teman bisa klik simbol ini order ini atau plus minus kita kontrol V kita hapus untuk tadi kan 324 ini skalanya kita selamatkan dengan garisnya huruf sebelahnya 300 jadinya kemudian plus 0,00 seperti ini kemudian teman-teman bisa ubah ininya ini adalah plus kita cek dulu 1,55 ini kita di 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 itu untuk mengetahui elevasinya teman-teman atau caranya 3,3 ini oh ya tadi ini di 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 plus teman-teman plus ini plus 3,3 30 lalu ini kita cek dulu umurannya di enter ke arah bawah ke ini ini adalah 5,4 7 jadi 5,48 plus 5,48 baik teman-teman saya lanjutkan lagi ini teman-teman bisa copy dulu co enter paskan di fondasinya bawah ini teman-teman untuk yang ini teman-teman bisa ketik TR enter 1 kali paskan di garis paling kiri ini dihapus dan ini dihapus itu untuk yang elevasi bagian kanan setanggan yang untuk elevasi bagian kiri ini kan lebih tinggi teman-teman jadi kita copy lagi jaraknya kan selisih 500 jadi kita jadi 5,98 kemudian untuk bagarnya ini dihapus teman-teman karena tidak ada bagar untuk ini ini juga ditambahkan teman-teman co enter menjadi 500 ini adalah 3,8 karena ditambah 50 kemudian kita akan copy yang bagian ini teman-teman ke yang bagian kiri atau potongan AA lalu teman-teman bisa ketik ex enter dua kali ini kalau tidak bisa ini klik ini terus gini kemudian teman-teman kita save dulu lalu langkah selanjutnya kalau teman-teman bisa buat judul gambarnya kita copy teman-teman disini oh iya untuk yang ininya kan potongnya disini jadi yang ada itu adalah 5,4,3,2,1 kita kasih keterangan aja teman-teman kita copy yang sebelah bawah aja kita copy yang dari dengannya kalau terlalu kebawah ini sudah cukup ini belum dikasih totalnya DLI aja kan tadi 600 kita kira-kira disini aja kurang lebih segini teman-teman kemudian ini kita copy enter kemudian teman-teman bisa ini ganti menjadi 1 ini tadi yang paling belakang adalah 5 jadi satunya itu yang di kanan di 5 kita copy teman-teman copy pas portanya ini teman-teman ini berportal atau berkolom sorry ini kepencet tadi ini kita ganti menjadi 1 2 3 4 untuk yang ini tadi kan potongan DB teman-teman potongan DB itu DBA jadinya ini adalah D 10 10 15 10 15 ¥ di copy dulu aja ini B B B besar teman-teman di top slot D kemudian yang ini tadi kan C ini jadinya ini kan mengatap ke atas jadi ini A B D jadi ini kita copy dulu sekalian ini juga C U A B D ini kita move paskan disini ini kita move paskan disini juga lalu ini kita SL dulu supaya tahu SL vertical untuk midpointnya ini kita paskan midpoint teman-teman supaya lebih mudah kurang lebih ditaruh disini kalau terlalu dekat teman-teman bisa move dikit ini telah potongan CC ini ditaruh teman-teman supaya cukup potongan CC ini kurang lebih cukup ini kita ini suka alat ini teman-teman kayak gini ini diperpanjang valisnya kurang lebih segini teman-teman kita copy itu yang terlepaskan di midpoint dimensinya kayak gini sorry ini pencet ini potongan A oh ya untuk teman-teman nanti kalau misalkan garis apa judul dana atau kayak keterangan terus dimensi dan lain-lain jika terlalu besar teman-teman nanti bisa diperkecil misalkan ini kan ukurannya atau 300 hurufnya teman-teman bisa pakai 200 atau 150 jadi bisa disesuaikan nantinya baik teman-teman ini adalah hasil dari potongan AA DB dan CC terima kasih jika ada salah kata ataupun kekurangan saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih